Hai Assalamualaikum guys Esoraya Jadi hari ini kita beli barang guys Hari ini Sendirian berat Seorang diri nih Jarang-jarang Beli barang seorang diri ya Oke takpe Sekarang nih kita tengok-tengok Apa yang patut kita beli Oke sebenarnya Saya nak beli barang untuk Masa aja untuk masa hari ini dengan esok Hari ini saya nak masakan Pekerja-pekerja tu Ada beberapa orang Ada 7 ke 8 orang macam tu Oke saya nak masak untuk diorang Jadi esok saya Bukan esok malamnya Nanti saya akan masak untuk adik saya Dengan Kasin saya lah Oke kita ambil troli dulu Mula-mula saya ambil beberapa Kotak kurma Ini nanti akan saya bagi Dekat pekerja-pekerja tu lah Kalau kue-mue Saya dah ada Dah siapkan Lepas tu Krepek-krepek pisang semua Saya dah buat Sebab banyak ada pisang Oke sekarang nih Saya Ambil nenas Sebab saya nak ambil daging kan So tak payah lama-lama Jadi kalau guna nenas tu Cepat lah Ya lembut tak perlu na boil Tak perlu na apa Oke sekarang nih kita tengok-tengok Nak cari apa lagi Kalau seorang-seorang ini Susah Kena tolak troli lagi Kena pegang kamera lagi Kena pilih barang Oke kebetulan Barang dapur saya Banyak yang sudah habis Bawang merah Bawang putih Suma sudah habis Jadi sekarang nih saya nak ambil bawang merah Bawang putih Lanjut kita ambil ayam Nah ini ayam dengan daging ya guys Saya nak ambil ayam dengan daging Lepas tu nanti kita tengok lah Udang ke apa ke Oke bagi saya Kalau raya ni wajib ada Opor ayam Lepas tu rendang daging Lepas tu nanti biasanya Saya ada buat Semur ayam Tak tahu nama dia apa dekat sini Kalau semur Oke guys sebenarnya Saya ni duduk sorang-sorang tau Dekat rumah ni Tak ada siapa-siapa Dan saya memang Tak bersosial ya Jadi Jarang Saya tak ada kawan pun So Saya masak ni Sebenarnya saya suka masak Tapi saya tak pandai masak tau So saya masak ni Saya nak bagi dekat Pekerja Lepas tu saya juga nak Hantar ke adik Dengan cousin saya Oke dah beli beberapa botol minuman Lepas tu Saya nak ambil buah-buahan sikit Saya nak ambil tembikei Dengan anggur Oke dekat sini Saya ambil anggur merah Dengan anggur hijau Sebelum ni Kerap juga beli Ulam raja Tapi sekarang ni Saya dah bawa biji dia Dari kampung Dan saya dah tanam sendiri Oke tembikei pun Saya dah beli Satu biji Besar Nampak tu Sekarang Saya dah keluar Banyak tak Banyak guys Oke sekarang kita tengok bil Nampak tu Panjang kan Tapi Rasa-rasanya kali ini Saya kurang lah beli Padahal Daging pun beberapa kilo Ayam pun beberapa kilo Sebenarnya Saya beli banyak barang tau Tapi Tapi Bil dia Hanya 170 Saja Ini kalau dekat kampung Sudah berjuta-juta tau Beli macam ni Ini kalau dikira Baru lebih kurang 600 ribu Saja Oke guys Sekarang ni Saya singgah Ke T-Life Saya nak beli Beobati Untuk berbuka puasa Alhamdulillah Hari ini adalah hari terakhir Kita berpuasa Ya guys Nah ini Sentrum Letak dia Di atas Bilion Ya guys Jadi spot ni Sangat cantik Untuk kita Bertangkap gambar Ya Lebih-lebih lagi Kalau malam Dekat sini Spot dia Sangat cantik Oke Jadi dekat sini Ada banyak Makanan Tak kira makanan Malaysia ke Makanan orang putih Ke Banyak dekat sini Ya guys Berbagai macam Ada Korea Ada Jepang Ada Amerika Semua ada dekat sini Ya Dan dekat sini pun Kita boleh duduk-duduk Dan makan-makan Ya guys Oke Nah Saya dah sampai Ketil live Jadi sekarang ni Saya nak beli boba dulu Guys Oke guys Nah kali ini Saya tak guna Musik ya guys Sebab Dah beberapa kali Saya Upload video Dah banyak kali Juga kena Hak cipta ya Kena copyright Jadi sekarang ni Saya risau juga Bila Bila Dah kena copyright Sebab Engagement Dia jadi menurun lah guys Oke Guys Tak apa ya guys Jadi sekarang ni Saya Lebih berhati-hati lah Untuk Menggunakan Musik Ataupun Yang memang Dah ada dekat video-video tu Harap maklum lah Harap maklum lah Sebab Channel ni Masih kecil lagi Tak lah macam Yang youtuber-youtuber tu Tak kira lah Ada musik Ada apa ke Walaupun Kena hak cipta Kena hak cipta Kena copyright Tapi mereka punya Gaji kan tinggi Jadi Dia orang tak Tak ada Macam tak ada pengaruh pun Dekat video-video mereka Dekat gaji dia orang So Bila saya Kena Nanti Gaji Dah lah Sikit Lepas tu Kena potong Pula Kena potong Pula pajak kan Kena potong Tekso Saya sekarang ni Tak menggunakan musik Dululah Yang kota biru ni Ini semua Jual makanan Ya guys Tapi banyak yang tutup Tapi Solution Dah raya Dah cuti Mesti dekat sini Penuh Sesak guys Biasanya Memang penuh Sesak ya Kalau musim cuti Atau musim perayaan Dekat sini ni Oke Nah ini Saya dah mula Masak ya Masak Untuk Kejalah Oke Saya sebenarnya Tertarik dengan Anggur ni Tau Ada lah Come-come Ini Kecil-kecil guys Tapi panjang-panjang Rasa dia pun Oke Sedap Manis Tapi Kelakar lah Kecil-kecil Dia macam Macam Anggur baru Kelua Macam Belum Belum Apa tuh Belum Tua Tapi Sedap Manis Tapi Tak ada Biji Dia Yang Paling Heran Lagi Macen Nibanya Hanya Lima Ringgi Aja Guys Tua Ginc Hanya Tua Sih Tua Tua Satu Tua